Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, kesempatan kali ini kita akan mereview armada spesial ya teman-teman Nah disini ada armada, ya pasti kita sudah tahu disini ada armada SR3 ya teman-teman Nah armada SR3 kali ini itu spesial banget Karena untuk armadanya ini menggunakan sasis Hino RM280 ya teman-teman Nah untuk menampakannya itu seperti ini Tuh mantep kan, mantep tuh ini Dan untuk ukurannya ini saya suka banget karena Untuk ukurannya itu pas banget ya, gak terlalu panjang gitu Terus ya ini untuk variannya adalah varian yang sekat ya Dan disini tanpa aksesoris Jadi fresh karuseri teman-teman Nah untuk modnya sendiri ini dari Mas Angga Sabutro dan juga Pak Farid Matiawan Untuk statusnya adalah sale ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang ingin berminat untuk membeli mod ini Bisa langsung hubungi admin yang ada di bawah ya teman-teman Oke teman-teman, disini ada varian yang menggunakan Hino RM280 Juga ada yang menggunakan Hino RK8 Nah disini ya Nah disini itu ada nama saya sendiri Tuh disini tandanya itu sudah resmi ya teman-teman Nah disini ada SR3 Hino RK Hino RK Kalau ini yang Hino RM teman-teman Tuh standar alkoal Mozel dilarang kelas menyebarluaskan Untuk base nya seperti ini Tuh yang saya sebutkan tadi teman-teman Oke kita ini ya Kita langsung saja ya menuju ke gamenya Kita langsung kemana ini teman-teman Di wonogiri saja ya Biasanya enak banget untuk review motor itu disana Eh Iya Dan ini masih loading ya teman-teman Ini loadingnya sebentar kok Enggak sampai 5 menit ya Untuk loadingnya Karena Game bullshit ini termasuk game ringan Kecuali kalau dipasang code name yang sangat banyak ya Nah ini kan malam hari Kita cari tempat yang terang dulu teman-teman Kenapa sih kok saya milih Review nya itu malam hari Karena Ya enak gitu teman-teman Karena Kalau siang hari kan ulap Atau ini ya Terlalu terang gitu ya teman-teman Nah untuk penampakan mod nya itu seperti ini Tuh mantap ya Tuh mantap Di sini untuk levering nya ini itu dari Pak Farid Madiawan ya untuk levering nya Dan untuk statusnya adalah free Pokoknya kalian bisa mendapatkan di grup nya Nah untuk menangkannya itu seperti ini teman-teman Di sini untuk speknya spek akap ya kayaknya Di sini ada smoking area dan juga toilet Lalu Seperti yang saya katakan tadi Ini masih polosan fresh karuseri ya teman-teman Tuh mantap ya Oke Ini ya Biar rasa penasarannya teman-teman Itu Nggak Terlalu lama Jadi langsung aja ya kita review teman-teman Nah disini untuk Mod nya itu seperti ini Ini varian yang ultimate Ultimate double glass ya teman-teman Nah tuh mantap ya Untuk mod nya ini Nah tuh Dan ini ultimate nya Ini ya teman-teman Yang double glass seperti biasanya Pertama-tama kita review dulu Untuk bagian perlampuannya dulu ya Seperti apa sih Untuk Perlampuannya itu Nah untuk lampu dekatnya seperti ini teman-teman Tuh Keren ya ada biru-birunya Kenapa sih kok saya lebih mulai Review malam Karena ya seperti ini Tuh Lampu interiornya sudah menggunakan mode yang terbaru Tuh mantap ya Juga ada skatnya Menambah kesan elegan Lalu kita cek untuk lampu jauh Lampu jauhnya itu seperti ini Mantap ya Untuk lampu sunnya Wow Keren ya Kayak Menyala-menyala gitu loh teman-teman Karena ada semacam refleksinya Tuh Yang bawah itu Ngikut lampu sunnya Ternyata Iya Ternyata Lalu ikutnya itu lampu sun Dan sekarang bukaan pintu Tuh pintunya itu seperti ini Tuh animasinya Keren loh teman-teman Wiss Bisa melipat gitu Lalu kita cek untuk wiper Jangan lupa ya Untuk wipernya Loh Wiper atarnya Wiper atas Disini hilang Karena mungkin Jarang digunakan Ya mungkin Jadi sudah Tidak ada untuk wiper atasnya Kan yang biasanya Digunakan itu Hanya wiper bawah saja Tidak seperti yang SR2 kemarin Itu ada wiper atas Dan disini ada toiletnya juga Kalau Mote ini bisa di custom Itu saya mungkin ya Varian yang ini ya Non toilet Karena saya sendiri itu suka yang Tanpa toilet Nanti bisa digunakan untuk spek pariwisata ya Tapi ini gak apa-apa Karena gak ada yang custom Tuh Untuk bagian belakangnya itu seperti ini Dan Wiss mantap ya Lampunya juga Lebih terang Dibandingkan yang SR2 kemarin Ini Degradasinya Keren banget Lampu sennya Tuh Mantap ya Kecil-kecil Gini Menambah kesan Elektron Untuk lampu mundurnya Seperti ini Tuh Keliatannya Walaupun dari jauh Tidak begitu kelihatan Tuh Tapi kalau malam Ada refleksinya kan Bisa kelihatan gitu ya teman-teman Tuh Untuk bagian Eksteriornya Seperti itu Pulang repi Terus Sama lagi ya Ini ya teman-teman Apa itu Untuk bagian interiornya Oh ya Di bagian eksterior Disini Untuk bagian topinya Mungkin tidak bisa di custom ya Karena Disini bisa menyala Kalau disini SR3 Itu tandanya Belum Entah ya Kayaknya gak bisa di custom Gitu ya Terus kita cek Untuk bagian interior Wush Keren Untuk interiornya Ini menggunakan Hindu RM280 Ini Tuh Animasinya Juga masih sama Wah Keren ya Untuk tombol-tombolnya Juga rapi Namun Disini Untuk bagian Panel Dari Map Itu Kayak terlalu kecil ya Dikembalikan Seperti yang Hino Kemarin Kalau yang Skannya Kan sudah Agak besar tuh Kalau sekarang Itu Diperkecil lagi Tuh Mantap ya Untuk pandangannya Juga enak Disini Tanpa Seben kecil saja Sudah enak Banget Untuk pandangannya Mas Mantap ya Untuk interiornya Itu Seperti ini Teman-teman Tapi ini Yang Harusnya Listnya Ini Berwarna Putih Tetapi Ini Kalau di asli Itu Berwarna Gold Atau Emas Kalau disini Berwarna Putih Karena Bisa di Custom Di bagian Liverinya Lalu Kita Cek Untuk Bagian Animasi Mungkin Ada yang Penasaran Dengan Animasinya Apakah Ada Perubahan Nah Untuk animasi Pertama Itu Suspensi Dan juga Ini Tuh Lampunya Menjadi Utuh Gini Untuk Lampu Alisnya Lengkap Lampu Foclamp Bawah Itu Juga Bisa Menyalah Untuk Animasi Kedua Kalau Gak Salah Vexedo Ya Vexedo Anim Ketiga Disini Tuh Mesinnya Sudah Tiga Dimensi Tentang Sudah Bisa Bergerak Juga Jadi Keren Banget Bagasinya Juga Plong Mantap Ini Tuh Mantap Kita Tutup Lagi Kita Mundur Mundur Awon Awon Tuh Wow Di belakang Ini Juga Ada Semacam Copy Maker Dikasih Dispenser Makin Keren Tuh SR3 XZ Oh Iya Kok Saya Lupa Di Bagian Sini Itu Ada Semacam Ini Ya Hiasan Yang Mempermanis Dari Tampilan SR3 Ini Dan Untuk Tarikannya Sendiri Ini Sama Seperti Yang SR2 Ya Gak Jauh Beda Karena Ya Basic Itu Sama Itu Ya Tuh Seperti Ini Untuk Bagian Interior Tuh Keren Ya Dan Ini Rasanya Seperti Memakai Bus SR2 Kemarin Cuma Perbedaannya Di Lampu Sase Di Lampu Terus Ada Tekukan Ultimate Sama Di Bagian Belakang Ini Yang Biasa Ini Kalau Yang Selebihnya Sama Dan Nanti Kayaknya Bakalan Ada Rilisan Yang HDD Terus Ada Juga Yang Sud Class Mungkin Juga Ada Yang Sud Kombi Dan Tak Lupa Ada Yang Single Glass Saya Itu Mentargetkan Pengen Mencoba Yang Salah Satunya X HD Yang Double Glass Lalu Yang Ini Yang Single Glass Ultimate Itu Karena Biar Beda Gitu Ya Kalau Double Glass Itu Ada Dua Ya Sama Saja Gitu Interior Jadi Gak Ada Perbedaan Ya Sama Saja Rasanya Gitu Apalagi Kalau Yang Varian Suit Class Atau Suit Kombi Itu Perbedaannya Cuma Di Variasi Seatnya Saja Kayak Dream Code Sama Yang MHD Tapi Kalau Pandangan Di Bagian Ini Driver Itu Sama Saja Jadi Kita Memilih Yang Efektif Saja Tapi Ini Menurut Saya Pribadi Karena Saya Sendiri Pengen Mencoba Yang XAD Double Glass Dan Juga Yang XAD Single Glass Ultimate Yang Jadi Seperti Itu Dan Ini Kalau Nggak Salah Entah Masih Pre-order Atau Tidak Karena Untuk Harga Pre-order Itu Di Bandrol Yaitu 50k Dan Juga Kalau Yang Sudah Rilis Kalau Nggak Salah 75k Jadi Bisa Langsung Menghubungi ADM Dari Mas Angga Saputra Dan Pak Farid Mahdiwan Oke Mungkin Cukup Sekian Video yang Dapat Saya Sampai Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Tersalah Kata Saya Menoha Akhir Kata Saya Beri Siap Tentang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzit Mari Sub indo by broth3rmax